Saudara, ribuan warga menghadiri peresmian Banten International Stadium pada Senin malam. Ya, stadion yang menelan biaya sekitar 1 triliun rupiah tersebut digadang-gadang mampu menyaingi Jakarta International Stadium atau JIS. Setelah dibangun sejak tahun 2012 Banten International Stadium atau BIS, Senin malam akhirnya dirismikan Gubernur Banten Wahidin Halim dan wakilnya Andika Hazrumi. Stadion yang terletak di Jalan Raya Serang Pandegelang, Kecamatan Curug, Kota Serang ini menghabiskan dana sedikitnya 1 triliun rupiah. Ribuan warga sangat antusias untuk menyaksikan peresmian stadion termegah di Banten ini secara langsung dengan hadir di stadion. Dalam sambutannya, Gubernur Banten mengatakan Banten International Stadium tidak kalah dengan Jakarta International Stadium yang beberapa waktu lalu dirismikan Gubernur Anies Baswedan. BIS, kita juga hampir sehadap BIS. Kalau diberikan kepada apa yang terbaik, Banten juga harus punya laporan terbaik. Kalau negara-negara maju yang tidak punya stadion yang bersenang dan nasional, Banten juga sudah punya sedang-sendang. Selain dimeriakan dengan pesta kemang api dalam peresmian stadion BIS ini, juga disajikan laga persahabatan antara Banten All-Star dan selebriti FC. Ariel Maranus melaporkan dari Kota Serang, Banten.